hai 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 welcome back to my channel nah di video ini aku menambahkan sedikit jadi di video ini enggak terlalu panjang aku cuma menjelasin tentang durasi antara non-repid eye movement dan rapid eye movement nah jadi sebenarnya sepanjang kita tidur itu 6 jam non-repid eye movement itu apakah 6 jam full non-repid eye movement dan 2 jam full rapid eye movement enggak jadi non-repid eye movement dan rapid eye movement ini terjadi berulang-ulang jadi gini karena rapid eye movement tahap 1 2 3 4 setelah itu rapid eye movement setelah tahap rapid eye movement selesai baru lanjut lagi ke tahap 1 2 3 4 rapid eye movement lanjut lagi rapid eye movement dan terus seperti itu ulang-ulang sampai pagi ketika kita bangun apakah durasi pengulangannya itu selalu sama jadi ternyata kita enggak ketika kita awal tidur itu durasi non-repid eye movement lebih panjang dibandingkan rapid eye movement nah semakin mendekati pagi atau semakin mendekati subuh maka durasi rapid eye movement itu lebih panjang dibandingkan durasi non-repid eye movement itulah mengapa ketika kita mendekati semakin subuh kita lebih sering mimpi biasa orang terbangun dari mimpinya itu di jam 3 pagi atau jam 4 pagi karena memang di saat itu rapid eye movement lebih aktif dan lebih panjang durasinya itu juga menjadi alasan kenapa sih kalau misalnya mimpi ketika mendekati subuh itu lebih panjang durasinya dibandingkan mimpi sebelum jam 12 malam nah terus kalau misalnya kita kekurangan rapid eye movement bisa terbangun saat kita mimpi nah itu bisa menurunkan konsentrasi di pagi harinya juga mempengaruhi emosi kita jadi emosinya lebih cenderung tidak stabil nah rapid eye movement ini juga dia berpengaruh terhadap bayi jadi beberapa penelitian berteori bahwa kalau misalnya kenapa sih bayi itu mereka cepat berkembang karena ketika bayi itu durasinya beda dengan seseorang dewasa jadi kalau misalnya orang dewasa itu kan tidur selama 8 jam dimana 6 jamnya adalah non-repid eye movement dan dua jamnya itu rapid eye movement sementara ketika bayi bayi ini menghabiskan 50% dari hidupnya itu untuk tidur jadi kalau misalnya 24 jam sehari bayi itu tidur sekitar 12 jam sehari dan sekitar 50% dari tidurnya itu adalah rapid eye movement jadi durasinya rapid eye movementnya di bayi itu lebih panjang dibandingkan di manusia gitu terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa klik subscribe dan turn on notification ya Aisyah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih